Kalau kita nggak ada bekerja sama-sama, asalnya kalau kita nggak ada main sama orang lain, maka bisa, kita cek tanpa KDP. Nah, bagaimana gitu aja. Tentukan kalau juga, bagaimana, kita cek tanpa yang beda-beda, kita bisa. Permainan calon lainnya juga dilakukan di loket resmi maskapai. Saat tiket resmi sudah habis terjual, kami justru dihampiri dua orang calon. Pak, kalau ke Surabaya ini, betul ini masih ada nggak ya? Maling sih, kalau bisa berdua. Tiket melalui petugas bandara ini dihargai Rp. 900.000 per orang. Dari harga resmi, Rp. 500.000. Kami kemudian diantar menuju loket check-in dan bagasi. Ini ompor nggak apa-apa? Ompor, kan ada yang satu jatuh 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 jatuh. Transaksi pun kami lakukan. Sang calon mengaku uang hasil penjualan tiket juga dibagi ke oknum petugas bandara dan oknum petugas maskapai. Dalamnya itu maskapai. Bukan, maskapai. Tiket dengan nama orang lain yang kami beli lagi-lagi bisa digunakan. Meskipun identitas berbeda dengan yang tertera di tiket, kami dengan mudah naik ke atas pesawat. Tiket melalui petugas bandara ini juga tidak membuat kami kesulitan mengambil bagasi yang sengaja ditinggal. Tapi enggak sesuai nama ini enggak apa-apa. Kemarin dibelinya tiketnya langsung dibakar. Ya, ya, ya. Pembuktian lainnya kami lakukan di Bandara Husian Sastra Negara, Bandung, Jawa Barat. Di lokasi ini, calon tiket umumnya berprofesi sebagai supir taksi. Tidak terteranya nama di manifest akan menyulitkan proses identifikasi korban. Selain identitas di tiket, permainan oknum yang memainkan kelebihan bagasi juga sangat berbahaya. Ketentuannya kan untuk penumpang pesawat itu harus dicek pemeriksaan ID-nya. Ya, KTP kan cerah. Saya saja, Pak Menteri sendiri pun harus mengeluarkan KTP karena itu SOP-nya seperti itu. Nah, ini kalau ada yang tidak seperti itu, apalagi diantar ke pesawat, ini jelas pelataran. Kalau tidak tercatat, jelas membahayakan. Karena pesawat itu harus tahu logiknya berangkat. Pilot biasanya kalau tahu begitu, dia bisa-bisa tidak mau berangkat. Kalau dia lihat weight-nya tidak sesuai kebetulan. Makanya kalau yang begitu, tono diinformasikan karena sangat-sangat berbahaya. Selain maskapai penerbangan, aksi calo juga terjadi di layanan kereta api. Di layanan kereta, permainan tiket marak terjadi menjelang musim mudik lebaran. Walau secara resmi sudah dinyatakan lodas terjual, di stasiun Gambir, Jakarta, dem kontroversi justru menemukan maraknya aksi calo tiket. Sang calo kemudian meminjam kartu ini di tas kami dan meminta uang tanda jadi sebesar 100 ribu rupiah. Tim kontroversi juga membeli tiket dari calo lainnya. Sang calo bahkan menunjukkan tiket orang lain yang sudah jadi dan belum dilunasi. Calo yang kami temui, Zainal, sudah 39 tahun lebih menjadi calo di stasiun Gambir. Sang calo mengaku, omsetnya sudah jauh menurun sejak diperlakukannya pejualan sistem online. Untuk kereta tujuan ke Surabaya, harga tiket melalui calo berkisar antara 600 hingga 800 ribu rupiah di hari lainnya. Tim kontroversi mendatangi kawanan calo yang sedang menunggu calon korban. Tiket resmi seharga 120 ribu rupiah di tangan para calo. Harganya naik dua kali lipat menjadi 250 ribu rupiah. Selain tiket, berat bagasi yang dibatasi juga bisa dimainkan. Harga untuk kelebihan berat bagasi kelas ekonomi sebesar 2 ribu rupiah per kilogram. 5 ribu rupiah untuk kelas bisnis dan 10 ribu rupiah untuk kelas eksekutif. Tim kontroversi yang membawa muatan lebih dari 26 kilogram diminta membayar uang kelebihan bagasi sebesar 260 ribu rupiah untuk kelas eksekutif. Namun berbeda dengan penumpang, porter stasiun ternyata bebas membawa bagasi tanpa ditimbang. Di stasiun Lempuyang, Yogyakarta, 90 hari menjelang lebaran, tiket harus balik menuju Jakarta sudah ludes terjual. Di sini, sebagian porter stasiun berperan menjadi penghubung ke kawanan calon. Mas balik, tahap berapa? Itu habis depan? Tahap tersempan? Oh, berapa orang? Habis berapa? Habis dua orang? Penjualan tiket online sedianya diharapkan mampu memeratas keberadaan calon. Namun sayangnya, keberadaan calon justru dilindungi sejumlah oknum petugas. Satu poin yang ingin saya garis bawahi, kalau terjadi bahwa percalon itu mendapat angin dari orang dalam, apakah petugas PPKI atau petugas di suatu siapapun, maka itu akan kita tindak tegak. Para calon sepertinya sadar betul akan prinsip ekonomi. Di saat permintaan melonjak tinggi, berapapun harga yang mereka tawarkan akan tetap dibeli. Memberantas praktek percalon tentu mustahil dilakukan jika di dalamnya ada oknum petugas yang ikut mendapatkan penjualan.